Pemirsa Jelang Puncak Haji, penjagaan di Kota Mekah, salah satunya di wilayah Aziziyah diperketat. Jemaah pun diwajibkan untuk selalu mengenakan kartu nusuk atau nusuk card kemanapun mereka pergi. Jurnalis Aisyah Miadinar dan Carmilla Indriyasari akan menggambarkan ketatnya penjagaan di Aziziyah. Ini saya berada di Jalan Al-Siddiq di wilayah Aziziyah, masih satu wilayah sebenarnya dengan satu Kota Mekah. Dan seperti yang bisa Anda lihat saat ini kondisi di Aziziyah ini penjagaannya sangat ketat ya dengan polisi yang berpatroli sepanjang hari. Dan tidak hanya itu, para polisi yang dari Saudi ini juga menempatkan checkpoints di berbagai persimpangan-persimpangan di Jalan Al-Siddiq ini. Bahkan pada saat kami tiba di Aziziyah ini pada hari Senin sore, kami harus melewati sekitar 3 hingga 4 checkpoints dari Jalan Protokol. Ya bukan tanpa alasan sebetulnya kepolisian Saudi ini menempatkan berbagai patroli kepolisian di sini. Karena memang Aziziyah ini merupakan tempat yang sangat dekat dengan Jamarot dan Mina. Dengan jarak yang kurang dari 1 km. Jamarot dan Mina adalah salah satu tempat yang akan digunakan oleh para cuma haji untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Yaitu untuk melantar jumlah di Jamarot dan juga di Mina tempat mereka akan melaksanakan mabit. Selain itu kehadiran kepolisian Saudi di Aziziyah ini juga salah satunya untuk menjaring jemaah-jemaah dengan visa non-haji. Yang kemungkinan berada di Aziziyah ini. Karena Aziziyah ini merupakan lokasi di mana banyak sekali apartemen atau flat flat. Yang bisa digunakan oleh para jemaah yang kemudian bisa menjadi akses bagi mereka untuk menuju ke Jamarot dan juga Mina. Nah jemaah-jemaah yang dengan visa non-haji ini kemungkinan berpotensi ini menempati apartemen-apartemen atau flat flat yang berada di bagian dalam dari sedikit jauh dari jalan Al-Siddiq ini. Nah untuk menghindari masalah dengan otoritas kepolisian Saudi ini para jemaah-jemaah pun diminta untuk terus selalu mengenakan identitas modern identitas travel seperti yang saya kenakan saat ini. Dan yang paling penting adalah ini Pemirsa, kartu smart card atau nusuk card yang menjadi identitas bagi jemaah-jemaah di Indonesia maupun jemaah-jemaah di negara manapun yang menjadi bukti kelegalan dari jemaah-jemaah bahwa mereka adalah jemaah-jemaah yang terdaftar di otoritas Arab Saudi khususnya di kementerian haji dan umur Arab Saudi. Kartu ini tidak boleh hilang dan harus selalu dibawa untuk sebagai bukti bahwa para jemaah ini merupakan jemaah-jemaah yang legal dan terdaftar di otoritas Arab Saudi. Tanpa kartu ini jemaah haji tidak bisa memasuki wilayah Ar-Muzna atau Ar-Mina, Arofah, Musdalifah dan juga Mina. Selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk saat ini untuk memasuki Masjidil Harum pun harus menggunakan kartu ini karena memang Masjidil Harum saat ini dilaporkan sudah sangat padat dan para askar ini memang harus mengutamakan jemaah-jemaah yang memang akan berhaji. Sehingga penduduk dan terpilih sangat penting dan harus selalu dibawa oleh para jemaah. Dari Mekah Arab Saudi, Aisyah Myadinar, Karmila Indri Asyari, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.